Di awal tahun ini, Honda meluncurkan berbagai produk baru untuk menyegarkan pasar otomotif. Tercatat ada 6 produk yang diperkenalkan oleh Honda selama Januari, Juni tahun 2021, mulai dari facelift hingga mobil konsep. Apa saja, berikut ulasannya. 1. New Honda Brio RS Urbanit Edition Melengkapi jajaran varian Honda Brio, New Honda Brio RS Urbanit Edition hadir dengan sentuhan two-tone dan penambahan berbagai body kit di bagian eksterior. Tampilan sporty pada New Honda Brio RS Urbanit Edition tampak dari desain baru pada front underspoiler dan rear underspoiler yang dilengkapi dengan diffuser. Sementara terdapat pula black side underspoiler dan black side door mirror yang dilengkapi dengan LED turning signal dan black door handle, menjadikan mobil ini terlihat semakin sporty dari berbagai sudut. Mobil ini hadir dalam dua pilihan warna, yaitu Phoenix Orange Pearl dan Carnival Yellow. Kedua warna tersebut menampilkan konsep two-tone, dengan paduan warna hitam pada bagian atap mobil, handle, spion, dan side skir. New Honda Brio RS Urbanit Edition dijual dengan harga mulai dari Rp190.900.000 OTR Jakarta. 2. New Honda CR-V Kali ini, New Honda CR-V tidak hanya menampilkan desain yang semakin premium namun juga mengusung teknologi keselamatan canggih Honda SENS ING yakni teknologi keselamatan komprehensif bagi pengemudi dan penumpang dengan cara memberikan peringatan hingga secara otomatis mengambil tindakan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Selain itu, dari segi tampilan New Honda CR-V juga mendapat penyegaran di bagian depan dengan New Front Bumper Design, New Black Front Grill dan New Sequential LED Turning Signal. Sementara dari belakang, New Honda CR-V gagah dengan New Rare Bumper Design, New Rare Smoke Tile Light, Dual Chrome X House Pipe with New Finisher Design dan New Hand Free Access Power Tile Gate memungkinkan pengendara untuk membuka dan menutup pintu bagasi hanya dengan ayunan kaki, sehingga dapat memudahkan pengendara untuk memasukkan atau mengeluarkan barang-barang yang banyak tanpa sentuhan tangan. Di bagian interior, New Honda CR-V kini hadir lebih nyaman dan canggih melalui New 7, Top Screen Display Audio, New Remote Engine Start yang dapat menghidupkan mesin kendaraan dan AC secara otomatis sebelum memasuki kendaraan, New World Hawaii Auto Lock yang akan mengunci pintu secara otomatis ketika pengencara berjalan sejauh minimal 1,5 meter dari kendaraan serta New Rain Sensing Windshield Weaver yang akan menyala otomatis saat mendeteksi air hujan. New Honda CR-V dijual dengan harga mulai dari Rp 460.600.000 OTR Jakarta. 3. New Honda Odyssey Tampilan depan dari New Honda Odyssey terlihat semakin elegan, dengan penyegaran mulai dari New Front Grill dan Bumper Design dengan velg berukuran 17 inci, New Full LED Headlight, LED Fog Light, serta New LED Sequential Turning Signal. Sementara bagian belakang terdapat berbagai perubahan dengan New Full LED Tile Light, New LED Sequential Turning Signal Rear, serta New Tile Gate Garnish yang meningkatkan kesan mewah pada New Honda Odyssey. New Honda Odyssey juga telah dilengkapi dengan New 8, at pancet touchscreen display dengan navi built-in system, hands-free telepon vehicle setting, bluetooth dan wifi connection, smartphone connection untuk audio dan video. Untuk menambah utilitas di dalam kabin, New Honda Odyssey telah dilengkapi dengan New Auto Dimming Rear View Window, New Instrumental Panel Upper Box, New Reverse Side Retractable Tube Holder, New All Auto Up, Down Power Window. Untuk menambah kepraktisannya, Honda telah menyematkan seamless teknologi pada New Honda Odyssey dengan fitur New Reservation Lock di mana pengguna dapat menekan tombol untuk mengunci pintu meski pintunya belum tertutup rapat, dan akan secara otomatis terkunci saat semua pintu telah tertutup sempurna. Lalu, New Honda Odyssey telah memiliki New Hands Free Access Power Tile Gate yang memungkinkan pengguna untuk sekedar mengayunkan kaki di bawah bumper belakang untuk membuka dan menutup pintu bagasi secara otomatis sehingga dapat memudahkan penggunanya. Dari sisi keselamatan, teknologi Honda SENS ING pertama kalinya disematkan pada Honda Odyssey di Indonesia. New Honda Odyssey dijual dengan harga mulai dari Rp888.000.000. 4. Honda City Hardback RS Memperkuat eksistensi Honda di segmen hardback yang dekat dengan gaya hidup anak muda, Honda City Hardback RS tampil dengan desain sporty, ruang belakang yang luas, panel instrumen berkualitas tinggi, fitur-fitur terkini dan mesin bertenaga terbesar di kelasnya. Pada sisi eksterior, Honda City Hardback RS menerapkan cutting edge design dengan garis karakter yang kuat dan desain lampu terkini dengan full LED headlight with LED die-time running light, LED fall light, dan rear combi light with LED light bars. Selain itu, warna hitam glossy pada floor upper grill, side door mirror, shared fin antenna, dan 16 sporty alloy wheels yang memiliki aksen warna hitam yang semakin menambah karakter sporty pada mobil ini. Selain itu, Honda City Hardback RS juga dilengkapi dengan fitur canggih seperti remote engine start yang dapat menghidupkan mesin kendaraan dan AC secara otomatis sebelum memasuki kendaraan. Honda City Hardback RS merupakan model pertama di kelasnya yang memiliki fitur ini, yang sebelumnya dihadirkan Honda untuk model-model premium seperti All New Honda Accord, New Honda Civic, dan juga New Honda Cerfey. Honda City Hardback RS dijual dengan harga mulai dari Rp 299 juta. Honda City Hardback RS. Pada model terbaru New Honda Civic Type R, yang kini hadir dengan tampilan semakin sporty dengan desain baru pada bumper bagian depan dan juga belakang. Pada bagian ban yang berukuran 20, alloy wheels juga telah dilengkapi dengan New Tire Pressure Monitoring System untuk memonitor tekanan angin pada ban yang dapat dilihat oleh penggunanya pada panel instrumen. Pada segi interior, HPM menambahkan New Wireless Charging pada bagian depan kabin, yang memudahkan penggunanya untuk mengisi daya smartphone serta desain baru pada shift knob yang terlihat semakin sporty. Pada bagian roda kemudi juga terdapat perubahan dengan material baru yaitu New Alcantara Rapid Steering Wheel yang memberikan ketebalan ideal untuk memungkinkan penggunanya merasakan genggaman yang lebih baik. HPM juga memberikan beberapa pembaruan pada bagian sistem New Honda Civic Type R yang memungkinkannya mendapatkan stabilitas serta daya tahan yang lebih baik dari sebelumnya. Terdapat tambahan new 2-piece disc bracket guna menghadirkan pengereman dalam kualitas terbaik New Honda Civic Type R dijual dengan harga mulai dari Rp 1.177.000.000 6. Honda N7X Untuk pertama kalinya di dunia, Honda memperkenalkan mobil konsep 7-seater terbarunya di Indonesia Dirancang oleh Honda Air dan De Asia Pacifico, LTD, mobil konsep ini mengadopsi berbagai keunggulan dari multipurpose vehicle MPV dan sport utility vehicle SUV untuk menciptakan mobil 7-seater yang lengkap untuk digunakan di berbagai kondisi jalan Menawarkan performa berkendara yang menyenangkan khas Honda N7X Concept memadukan kenyamanan premium dan kelapangan khas dari MPV dengan ketangguhan dan gaya sebuah SUV Dari tampak luar, N7X Concept menampilkan bodi yang ramping dengan garis yang tajam Kap mesin yang kokoh dan ban berukuran besar untuk menyempurnakan tampilannya yang kuat sekaligus elegan Di persembahkan untuk keluarga generasi X, mobil konsep ini dirancang untuk memberikan kebanggaan dan kesenangan untuk penggunanya Sekaligus mendukung gaya hidup yang seimbang antara aktivitas pribadi dan kebersamaan keluarga Tidak sampai disini, Honda akan menghadirkan lebih banyak keseruan dengan beragam produk baru di semester ke-2 2021 Agar tidak ketinggalan update-nya, subscribe, like, share, video ini agar tidak ketinggalan info terkini dari kami Salam Kar Dua Channel Sampai jumpa